Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini, kita akan membahas tentang cara mengatasi dan juga mencegah penyakit mati pucuk dengan cepat pada tanaman cabai. Penyakit yang menyerang tanaman cabai seperti mati pucuk, busuk daun, busuk batang, dan juga busuk akar, tidak lain dan tidak bukan, yaitu disebabkan oleh jamur patogen yang bernama Pitopthora infestan, dan juga Pitopthora kapsici. Cendawan Pitopthora bisa menyerang tanaman cabai pada musim kemarau dan juga musim hujan. Namun, pada umumnya, cendawan Pitopthora akan sangat cepat berkembang biak pada musim hujan. Jika tanaman cabai sudah terserang cendawan Pitopthora, maka penyakit ini akan menyerang tanaman cabai secara keseluruhan, mulai dari akar, batang, ranting, daun, bahkan yang paling parah akan menyerang pada bagian buah. Seperti halnya, penyakit antraknosa dan juga layu pusarium, penyakit Pitopthora akan menimbulkan kerusakan yang patal karena akan menyebabkan terjadinya gagal panen. Oleh sebab itu, perawatan tanaman cabai perlu perhatian yang lebih pada saat memasuki musim hujan. Karena pada musim hujan, apalagi hujan yang terus-menerus, maka akan mengakibatkan yaitu meningkatnya kelembaban tanah yang sangat tinggi. Pada waktu ini, cendawan Pitopthora akan sangat cepat menyebar dan juga berkembang biak. Udara yang lembab dan juga kondisi tanah yang basah, spora akan sangat cepat menyebar dan juga menular dari satu tanaman ke tanaman yang lain. Berikut ini gejala awal jika tanaman cabai mulai terserang cendawan Pitopthora dan berikut tanda-tandanya. Tanda yang pertama biasanya dimulai pada batang tanaman muda, yang akan terlihat membusuk ataupun melepuh seperti tersiram air panas. Jika disentuh, kulit batang akan mudah terlepas dari batangnya. Dan lama-kelamaan pada bagian batang muda akan terlihat seperti bulu-bulu halus yang memiliki warna hitam keabu-abuan, selanjutnya layu dan akhirnya akan mengering. Serangan Pitopthora kapsici yang menyerang pada bagian ujung tanaman maka disebut dengan mati pucuk. Jika diabaikan, maka penyakit ini akan terus menular ke bagian lain seperti batang yang lebih tua. Selanjutnya gejala serangan pada bagian buah. Bisa ditandai dengan terlihatnya buah yang membusuk dan memiliki warna kecoklatan. Kulit tangkai akan sangat mudah terlepas, lalu menyebar hingga pada bagian buah dan akan mengakibatkan buah terlepas dari tangkainya. Buah cabai yang tertular akan terlihat memiliki bercak-bercak coklat dan lunak atau membusuk. Selanjutnya tanda jika serangan Pitopthora menjangkit pada bagian bunga, maka akan mengakibatkan tangkai bunga akan mengalami pembusukan. Sehingga pada akhirnya bunga cabai akan banyak yang mengalami kerontokan. Selanjutnya gejala serangan yang terjadi pada bagian daun, maka daun akan terlihat kecoklatan dan lembek seperti terbakar. Dan pada akhirnya lama-kelamaan daun akan kering hingga mati. Selanjutnya gejala serangan yang terjadi pada bagian akar. Gejala serangan yang terjadi pada bagian akar ini bisa mengakibatkan tanaman cabai mengalami layu secara tiba-tiba, lalu mengering hingga mati secara keseluruhan dalam waktu yang singkat. Jika hal demikian terjadi, tanaman cabai yang dicabut, maka di bagian akarnya akan terlihat berwarna kecoklatan, lembek, dan juga membusuk. Selanjutnya jika serangan pitotora menyerang bagian batang tua atau batang utama, gejala awal yang akan terlihat yaitu batang akan membusuk dan memiliki warna kecoklatan. Kemudian kulit batang akan mudah mengelupas. Bagian atas batang seperti daun, ranting, pucuk, bahkan buah, akan mengering dan mati. Lantas, apa saja langkah yang harus dilakukan agar terhindar dari serangan pitotora? Sebaiknya langkah yang harus dilakukan agar terhindar dari penyakit pitotora sebaiknya dilakukan sebelum memulai menanam bahkan pada saat melakukan pengolahan lahan. Langkah pertama yang harus dilakukan untuk mencegah busuk pitotora yaitu Melakukan pembersihan lahan yang akan digunakan dari sisa tanaman ataupun rumput yang sebelumnya pernah ditanam. Karena besar kemungkinan pada lahan bekas tersebut pernah terinfeksi cendawan pitotora atau meninggalkan cendawan yang lain yang bisa membahayakan tanaman cabai yang akan kita tanam. Setelah pembersihan lahan selesai dilakukan, langkah selanjutnya yaitu mengolah lahan seperti dibajak ataupun dicangkul. Kemudian lakukan penjemuran selama 15 sampai dengan 20 hari. Hal ini bertujuan agar mematikan spora cendawan pitotora yang kemungkinan masih ada di dalam tanah. Selanjutnya membuat lahan bedengan Buatlah bedengan yang cukup tinggi. Hal ini bertujuan agar air tidak membanjiri lahan ataupun menggenangi pada area lahan pada saat turun hujan. Setelah membuat lahan bedengan, berikan kapur dolomit jika pH tanah di bawah 6,0. Karena pH tanah yang normal atau ideal yaitu berada pada angka 6,5 sampai 7,0. Karena cendawan pitotora akan cepat berkembang biak pada tanah asam ataupun pH tanah yang berada di bawah 6,0. Selanjutnya berikan pupuk kandang yang sebelumnya sudah dipermentasi akan lebih baik jika dilengkapi dengan trichoderma. Karena trichoderma bermanfaat sebagai penghambat berkembang biaknya cendawan pitotora dan juga cendawan lainnya. Setelah semuanya selesai dilakukan, maka langkah terakhir yaitu melakukan pemasangan mulsa. Jika tanaman cabai sudah terserang penyakit pitotora seperti busuk batang, busuk daun, mati pucuk, dan juga busuk akar. Untuk cara mengatasinya, kita bisa menggunakan pengisida antrakol dan juga pengisida mistartop 325SC. Cara menggunakan dan juga dosis dari kedua pengisida tersebut bisa dilihat pada playlist yang ada pada akhir video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.